Jama'ah, Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Kita masih di Islam itu indah Dan buat Jama'ah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Ternyata surga pernah kehabisan bahan bangunan Gimana caranya surga bisa kehabisan bahan bangunan Bagaimana caranya supaya bahan bangunannya tidak habis Kita akan pelajari lagi ya Jama'ah ya Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa mulai disimak lagi Atau mungkin bisa dicatat juga Kalau mau biar bisa lebih ingat nantinya bisa dipelajarin juga nantinya ya Kita akan lanjut lagi Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana Terkadang kan kita kalau mau masuk surga kan Identik dengan sesuatu yang besar ya Mungkin dengan ibadah kita yang harus lebih besar Zikir-zikir juga tadi sudah disebutkan gitu Tapi aku juga pernah mendengar Kayak ada hal yang simple gitu Simple contohnya nih Ustadz Maulana Kayak kita cuma ngunjungin orang di rumah sakit gitu Itu katanya bisa membangun bahan bangunan di surga gitu kan Tapi kalau misalnya kita ngunjungin orang yang sakit di rumah sakit gitu Ada juga kan mungkin ada yang ikhlas Ada juga mungkin yang terpaksa gitu Karena mungkin diajak Tiba-tiba dia ngunjungin Sebenarnya gue masih dendam nih sama orang ini nih Gue masih punya rasa gak ini Apakah ketika kita datang tapi kita punya rasa dendam Justru malah ngancurin bahan bangunan Itu konsepnya seperti apa sih? Aku bingung deh Baik Masya Allah Udah siapin catatannya Ternyata bangunan surga bisa kehabisan Kok bisa? Mungkin karena dia hentikan zikirnya Malas bersikir Masya Allah Kita senantiasa diingatkan Untuk senantiasa ingat Allah Kalau di Indonesia Eling-eling-eling ya Ingatkan-ingatkan Bagus-bagus Masya Allah Dan ternyata Betul kata Mas Soni Ada amalan simpel Tapi kok bisa membangun bangunan di surga Iya Karena dapat pujian para malaikat Para malaikat-malaikat Allah Memuji hambanya Allah Yang dalam hal ini Datang membesuk orang sakit Atau sahabat yang sakit Itu luar biasa kemuliaan yang sangat besar Ketika seseorang datang Memunjungi saudaranya yang lagi sakit Membesuk orang sakit Bagaikan memetik buah di surga Kalau memetik buah di surga Berarti kita ada di surga kan Dan ini 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 Pernyataan yang luar biasa bagusnya Karena Ketika orang membesuk orang sakit Atau menunjungi saudara muslim Karena Allah Ingat ya tadi Karena Allah Ingat Karena Allah Bukan karena terpaksa Bukan karena dipaksa Maka malaikat Allah Akan menyuruh kepadanya Hidupmu adalah baik Dan baik pula Langkamu menuju akhirat Dan tempatmu di surga Masya Allah Kalau malaikat sudah berdoa Masya Allah Semoga kita mendapatkan doa Dari para malaikat Yang mana kita didoakan Untuk mendapatkan kebaikan Untuk disiapkan tempat di surga Sekali lagi Tempat di surga Tidak mungkin Kita disiapkan di surga Begitu saja Tapi di tempat ya luar biasa Memang susah untuk digambarkan Bagaimana Keadaan kita di surga Karena atas apa yang kau pikirkan Tidak akan sama Sekali lagi Tidak akan sama Betul tadi di awal Acara Tadi Abiep Usman Bin Yahya Sudah memberikan Gambaran yang luar biasa Bahwa di surga itu Jangan diumpamakan Rumahnya seperti Karena mohon maaf Dari tahun ke tahun aja Beda-beda rumahnya Tidak usah Rumah di NTT Beda dengan rumahnya Orang di Makassar Yang rumah panggung Rumah tahun 1800an Berbeda dengan rumah tahun 2000an Rumah yang di Jepang Itu terbuat dari kertas dindingnya Oh Oh jadi benar-benar Terbuat dari kertas Kenapa? Jadi kalau gempa bumi Kejatuhan aman Kepalanya Tidak sakit Tidak sakit Rumah di Sulawesi itu Rumah panggung Kenapa? Masih banyak binatau buas dulu Jadi itu luar biasa Bahkan anti gempa Jadi bagaimana dengan di surga Itu susah memang Digambarkan bagaimana modelnya Sekarang ada rumah di Pila Ada gitu Waduh Viewnya apa Di puncak Itu kan luar biasa Macam-macam Masya Allah Kalau kita pergi ke Meksiko Udah pernah? Tidak Lihat doang Itu kan beda-beda Pergi ke rumah di Belanda Itu luar biasa Ada sungai-sungai di depan rumahnya Itu luar biasa Jadi ekspektasi kita Tidak mungkin bisa sama Dan tidak mungkin bisa digambarkan Bagaimana gambaran Daripada surga Waktu saya kecil Aku pernah kecil loh Masih kecil Itu saya berpikir Dijelaskan tentang surga Surga itu banyak warna Banyak warna Saya berpikir Warna-warna apa Dan ternyata sekarang Sudah ada warna macam Ada warna hijau miskin Ijo miskin gimana ya? Tanya aja Ustaz Tan Ijo miskin gimana? Ada yang hijaunya tuh Bisa dibeli kiluan gitu Cetnya Oh ya Allah Ada hijau miskin Ada hijau toskah Ada hijau Sage Sage Macam-macam Hijau aja nih Jadi ternyata di surga begitu juga Oh bermacam-macam Aduh ya Allah Jadi penggembaran Jadi jangan lupa ya Mesuk orang sakit Apalagi membesuk orang sakit Bagian daripada kewajiban muslim Berarti bermacam-macam yang ada di surga Sama dengan bermacam-macam Cara juga yang bisa kita lakukan Untuk kita bisa masuk ke surganya Contohnya dengan jenguk orang sakit itu juga Tapi karena Allah Seperti Ustaz Ma'ulana bilang Jangan dipaksa Jangan dipaksa Masya Allah Terima kasih Ustaz Ma'ulana Untuk penjelasannya Lanjut lagi yuk Karena kan Tadi kan aku sempat bilang kan Bisa dari hal tersimple Untuk kita masuk ke surga Iya betul Tapi ke rumah sakit udah Katanya masuk pasar juga bisa Sebelum menjengukin orang sakit Bukan hanya di rumah sakit sih Ada yang sakit di rumahnya Beliin dulu buah Apa gitu Di pasar Jadi itu Gara-gara itu Coba jelasin Aku mau kejelasannya Gimana caranya Setelah kita membahas Ternyata Bahan bangunan surga Bisa dibangun dengan Solat berjamaah Ternyata bahan bangunan surga Bangunan kita di surga Bisa dibangun dengan Zikir kita Bangunan kita di surga Bisa dibangun dengan Amal soleh kita Kemudian Bangunan kita di surga Bisa dibangun dengan Akhlak kita Menjenguk Membesu orang yang Sedang sakit Selanjutnya ternyata Ada cara Membangun bangunan di surga Dengan cara yang disenangi oleh Bapak-bapak ibu-ibu Ya bukan hanya ibu-ibu ya Bapak-bapak ibu-ibu Keduanya Ataupun anak-anak Senang melakukan ini Apa itu Masuk ke tempat Perbelanjaan gitu Pusat perbelanjaan Baik itu pasar Baik itu mal Baik itu adalah Supermarket Ataupun minimarket Itu adalah sesuatu Yang bisa Membuat seseorang hamba Dibangunkan Bangunannya di surga Jadi gak habis Bahan bangunannya Ya meskipun dia Adalah masuk ke dalam Pasar Atau tempat perbelanjaan Bagaimana caranya Adalah setiap engkau Memasuki Pusat perbelanjaan tersebut Maka bacalah doa Jadi ada sebuah riwayat Mengatakan barang siapa Masuk ke pasar Kemudian ia mengucapkan Tidak ada Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Tiada sekutu baginya Wahdahu la syarikalah Baginya kerajaan Baginya segala pujian Lahul mulku Walahul hamdu Dialah yang menghidupkan Dan dia pula yang mematikan Dia pula Yuhyi wa yumit Di tangannya lah kebaikan Biadihil khair Innaka ala kulli syai'in qadir Jadi versi Arabnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Yuhyi wa yumit Wahu wahayyul la yamut Biadihil khair Innaka ala kulli syai'in qadir Atau innallah ala kulli syai'in qadir Maka ketika membaca Daripada doa masuk pasar tadi Allah bangunkan bangunan Ataupun rumah di syurga Ataupun istana di syurga Bagi orang yang mengamalkan hal tersebut Apa yang dimaksud dengan membaca doa Sebelum masuk pasar Banyak diantara maksiat Terjadi di pusat perbelanjaan Maksiat biasanya satu Penipuan Banyak penjual menipu pembelinya Begitu pula sebaliknya Pembeli menipu penjualnya Besok aku balik lagi lah InsyaAllah Besok aku balik lagi Besok udah pindah Ternyata dia mau pindah toko Dia gak suka dengan barang jualan yang ini Tapi gak enak ngomongnya Akhirnya besok lah ya Lain kali ya kesini ya Janji sama orang tersebut Berarti ada bohong di dalamnya Subhanallah Begitu pula penjual Mengurangi takaran Maksiat lagi Banyak juga yang menjual Kasihkan bisnis Akhirnya meninggalkan sholatnya Subhanallah Kasihkan mencari dunia Akhirnya meninggalkan akhiratnya Dan diingatkan Sebelum engkau masuk ke pusat perbelanjaan Ingat Allah dulu La ilaha illallah Wahdahu la syarika Orang yang membaca ini Dibangunkan bangunan di syurga Kemudian masuk ke dalam pasar Mereka pun terhindar Daripada godaan syaitan Karena ternyata Pasar itu adalah tempat meetingnya jin Subhanallah Jadi bukan hanya Bukan hanya Orang kantor yang meeting Di kafe, di mal gitu ya Jin juga meetingnya Di pusat perbelanjaan Subhanallah Jadi hati-hati ketika masuk ke sana Karena banyak Maksiat yang terjadi Walaupun tidak semua orang bermaksiat Tapi banyak kemungkinan Maksiat yang terjadi Makanya biar bisa masuk surga Melalui pasar adalah dengan Membaca doa sebelum masuk pasar La ilaha illallah Wahdahu la syarika Lahul muluk walhamdu Wahhu wahayyullahi Yuhi wa yumid Wahhu wahayyullahi Yamut biadihi lukhair Inna ka'ala kudusui Terima kasih Ustaz Siap Aku kayaknya udah kehabisan pertanyaan Loh kok pernah kehabisan Coba lihat Coba lihat Tuh Aku udah nyatet-nyatet juga Banyak catetannya Ini nyatet ceritanya Ini nyatet gitu Karena apapun yang mau aku lakukan Aku catet Aku lebih ingat lagi Karena Kalau binatang diikat dengan tali Kalau ilmu diikat dengan catatan Masya Allah Karena aku udah kehabisan pertanyaan Udah nyatet juga Aku bacakan pertanyaan dari jamaah aja Oh iya bener Siap Yaudah yuk Kita masuk lagi aja deh Ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Siapa lagi yang bertanya ya Udah dicatet juga nih Disini nih Dari Instagram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Habib Saya pernah dengar kajian bahwa kita bisa membangun bangunan di surga Hanya dengan membantu orang lain Tapi kan kadang kita lihat ada yang nolongin orang lain Bilangnya si ikhlas Tapi malah post di sosmed Itu bagaimana hukumnya Biptad Apa nih? Hukumnya Biptad Hukumnya Habib dan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Dan dia posting di sosial media Berarti tandanya dia mencari sebuah pamrih Satu Tapi tak dulu Disini kita harus pahamin Semua tergantung daripada niatnya Kalau dia niatnya buat soap Dia niatnya buat pamer Dia niatnya buat menonjolkan dirinya kepada orang lain Keluarganya dan teman-temannya Nih liat gue bantu Nih liat gue tolong Nih liat Begini-begini-begini Dengan tujuan Untuk apa? Untuk memamerkan Maka tidak akan dapat apapun Selesai Kosong dia Ya kan? Dan juga ketika dia Memamerkan segala suatunya Dengan tujuan Untuk apa lagi? Untuk agar keluarganya bantu nih Karena keluarganya masih banyak Saya ni masih garis ponakan Ya kan? Masih ada kakaknya Masih ada adiknya Atau garisnya garis nenek atau kakek Masih ada anak-anaknya Nah, atau di garisnya adalah cucu Ya kan? Ada anak-anaknya Ada keluarganya yang lainnya Maka dia boleh untuk mencontohkan Kalau untuk mencontohkan Dan untuk berharap Agar keluarganya yang lain membantunya Maka diperbolehkan Untuk menggunang orang lain Tapi tidak bermaksud Untuk pamer dan lain sebagainya Karena Allah lah yang lebih mengetahuinya Maka diperbolehkan Kalau misalkan tadi ditanya Apakah itu membangun Bahan bangunan Bahan bangunan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Man nafsa an mu'minin Kurbatan min kurbit dunya Siapa orang yang membantu Kesulitan mereka Orang yang beriman Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia niat membantunya Dengan ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala Urusan dunianya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan membantunya nanti Di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dimana disana Tidak ada siapapun Yang bisa membantunya Kecuali rahmatnya Allah Dan syabatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hari kiamat ini Adalah hari pembalasannya Allah Nanti setelah selesai Yang namanya katakan Hari kiamat Ada namanya Padang Masyar Mereka dikumpulkan Jadi satu Disanalah tempat mereka Mencari naungan Dan naungan hanya Diberikan oleh mereka Yang beriman dan bertakwa Kepada Allah Hanya Allah lah Yang bisa menolongnya Hanya Allah lah Yang bisa kita bergantung Hanya kepada Allah lah Kita bisa meminta pertolongan Berarti yang nolong kita Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orang Dia memudahkan dirinya Untuk membantu orang lain Nanti Di tempat yang paling sulit Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bukan hanya dibantu Di situ Tapi dibantu Untuk masuk ke dalam surganya Allah Selamat di mizahnya Allah Ditimbangannya Allah Selamat di siratul mustagim Jembatan yang luar Biasa dahsyatnya Yang lewat jembatan mustagim ini Susah gak gampang Siapa yang lewat situ Mereka orang yang beriman Bertakwa Lewatnya Itu mudah Kalbar kil khatib Seperti kilat yang menyambar Siapa itu Sayyidatuna Fatimah Tuzahara Contohnya Nah kita berharap juga Ya Allah Jadi karena kita Sama seperti sahabatnya Rasulullah Ya kan Sahabat-sahabat Rasulullah Yang bertakwa kepada Allah Yang ahli surganya Allah Siapa mereka Sudah jelas Sayyidatuna Umar Sayyidatuna Usman Sayyidatuna Ali Dan lain sebagainya Mereka adalah sahabat terdekatnya Rasulullah Yang dikatakan mereka adalah Pemimpin-pemimpin Setelah Rasulullah Dan mereka adalah Yang kedua adalah Mertuanya Rasulullah Abu Bakar Umar Dan Sayyidatuna Usman adalah mantu Sayyidatuna Ali adalah mantu Dan mereka adalah Yang berjuang bersama Rasulullah Kita pengen dong Kalbar kil khatib Amin Seperti kilat yang menyambar Masuk surganya Amin Masya Allah Pengen dong Semoga semuanya bisa tercapai Amin Terima kasih Berarti harus mudahkan Memudahkan orang yang beriman Memudahkan orang yang beriman Di dunia Di dunia Urusannya Urusannya apa kira-kira Gatau deh Memudahkan orang Membantu orang ya Baik Jemaah Ada lagi Pertanyaan lagi Ada lagi nih Eh mana ya Tunggu Tunggu Oh ini Nanti yang sebelumnya Semoga terjawab ya Jemaah ya Sekarang ada dari Instagram Adelia Putri 00 nih Assalamualaikum Ustadz dan Habib Saya mau banget Punya rumah di surga Tapi Kalau kita gambar dulu di buku Bisa gak sih Jadi kenyataan Apa masuk mimpi Digambar dulu di buku Bisa jadi kenyataan gak Bisa dong Bisa Bisa Jangan dihalangi Kesepetan itu menjadi amal solehnya Angan-angannya dia setelah gambar Jadi dia gambar terus dipajang Setiap dilihat itu Langsung pergi sholat berjamaah Setiap dia Oh supaya ada Jadi langsung diamalin Langsung ingat Jadi habis gambar langsung diingat tuh Mau ngapain aja Nah inilah yang dikatakan Namanya berharap Akan ridho nya Allah SWT Dia tuangkan di gambaran itu Motivasi Oke Kalau saya pengen masuk surga Jannatul Firdaus Jannat surga yang tertinggi Berarti dia Tergolong orang beriman Salah satu bentuk keimanan itu adalah Meyakini akan adanya hari kemudian Kalau gitu sekarang aku mau gambar dulu Biar termotivasi Bisa gambar gak? Bisa tuh liat aja gambarnya Segini tapi Bayangin son Habis gambar kayak gini Bayangin rumahnya di surga Tau-tau pas ketemu disana Wih jauh banget Lebih bagus disana Amin Ya Allah amin Yuk kita gambar dulu jannat Biar termotivasi ya Tapi habis itu lanjut lagi Nonton di islam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax